Selamat datang di Dapur Kochi! Kali ini kita mau masak apalagi nih, Kochan? Tamago kake kohan. T-K-G. Tamago kake kohan. TKG. Tamago kake kohan adalah makanan jiwa di Jepang. Soul food. Dan biasanya itu dijadiin sarapan ya, seringnya. Terus selain itu, dimakan pas kapan lagi, Kochan? Setelah minum alkohol. Jadi biasanya ada kebiasaan, oji-sang atau om-om Jepang, abis minum, lapar, pengen makan lagi. Oji-sang adalah tamago kake kohan. Tidak suka ya. Oji-sang adalah tamago kake kohan. Aki itu oke. Langsung happy. Kalau gitu, gak usah lama-lama, abis ini kita langsung masak. Tapi sebelumnya, kalau suka sama resep-resep atau video-video dari kita, like dong, subscribe dong. Jadi gak bakal ketinggalan sama video-video yang kita share setiap minggunya. Oke, kalau gitu, ayo masak! Oke, mari kita mulai. Gampang banget. Yang pertama, siapkan nasi putih dulu. Jangan pake turur lebih banyak. Kalau tamago satu, kalau ini turur lebih banyak. Gak terasa ya. Gak balans ya. Gak balans. Ya, nasinya masih panas ya. Masih panas ya. Baru batang. Keluar dari, baru batang. Baru batang. Ini topeng. Katsubushi. Katsubushi itu dari ikan bunit yang dikeringkan terus diserut-serut. Sampai tipis-tipis begini nih ya. Ini bawang yang dipotong-potong. Terus, siapkan shoyu. Ini yang paling penting. Telurnya, lihat ya. Ini telur Jepang. Jadi yang aman dimakan mentah. Pokoknya proses sampai dia jadi seperti ini tuh ada teknik khususnya ya. Makanya aman dimakan mentah. Bahkan setelah kita beli pun ini harus masukin kulkas langsung ya. Gak boleh taruh di luar. Biar tetap safety. Jangan masak tamago kakekuhan dengan telur biasa Indonesia. Yes. Nanti perutunya sakit ya. Iya. Jadi harus pakai telur khusus ya. Telur merek Jepang. Apapun yang... Kalau misalnya kita ke restoran. Eh, ke restoran. Ke supermarket Jepang. Telur yang ditaruh di tempat yang pendingin. Seperti telur ini. Ini yang boleh ya. Untuk tamago kakekuhan. Hai. Ayo, Bikin. Ayo. Ketika kita di rumah, Ketika kita masak, Ketika kita masak, Ketika kita masak, Ketika kita masak, Ketika kita masak. Oke. Yang cantik tampilannya ya. Pertama-tama. Yang pertama, Pizza. Kuning sama putih telur. Ini udah bersih ya, Tadi telurnya ya. Jadinya bisa kita langsung taruh di sini. Ketika mereka mengembalikan. Kalian kocok ke-kocok. Kemudian, Dan dikocok ke-kocok ke-kocok. Lepas setelah Coca-Cola. Ketika jenis. Bisa dilihat ya dari samping. Itu dia lebih tinggi daripada telur biasa. Telur biasa-telur biasa-telur biasa. Telur biasa-telur biasa jadi mudah. Setelah siap, Jadi dalam perhatiannya ya. Telur seperti ini aman. Ini. Ini putihnya. Aduk-aduk sedikit. Ini shoyu. Terus kemudian pakai kacau businya. Aku sekarang. Kacau. 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 Hai, what's up guys? Gampang banget kan? Gampang banget. Biasanya kan ibu-ibu pagi-pagi ga punya waktu banyak tuh Ibu-ibu Cepang juga sama kan Jadi yang praktis, yang simpel Kamangguk kaki malam Kayak makan Dihancurin ya Tapi, jika kita menggambarkan Campur semua Dan juga, saya suka Ketika kita menggambarkan, kita sedikit saja Ketika rasa tidak cukup Kasih soyu Masih Masih Nasinya lembut Sekarang ada telurnya, terus Ada katsuoboshi nya, bikin gurih Sama ada soyu nya, tadi juga mencampur semua rasanya Biar blend well ya Sama ada crunchy-crunchy nya dari si daun bawang Bonte kan juga cukup ya, bau Sedikit aja, aduk, aduk, aduk Sedikit soyu, ya aduk lagi ya Sepertinya rasanya bakal jadi lebih mewah Mungkin enak Rasanya makin rich Recommended buat breakfast Enak banget Tips, tips, tips Tipsnya hanya satu Pakai telur aman Itu aja, bener Kalau tamago kakekohang TKG ada banyak Arange-arange ya Jadi cuma nikomati resep-resep original Buat tamago kakekohang Simple banget, tapi rasanya wow Oke, kalau gak ada itu lagi Kalau ada teman-teman yang masih penasaran Pengen coba resep-resep masakan Jepang lainnya Tapi mungkin belum pernah atau belum sempat kita videoin Boleh request lagi Ketik-ketik di komentar di bawah Jadi kita bisa bikinin next time Sampai ketemu di video kita berikutnya Bye-bye Bye-bye